hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas dan salam sukses untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini ya oke pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tips mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan view di YouTube disini saya ini mempunyai tiga mempunyai tiga cara yang saya rasa ini cukup membantu dan akan cukup meningkatkan view teman-teman semuanya ya yang pertama apa Oke kita masukin pertama ya yang pertama adalah dengan kita membuat sebuah video yang sekiranya menarik untuk ditonton teman-teman ya jadi disini kita tidak hanya membuat video asal-asalan itu kan karena kenapa karena kalau kita membuat sebuah video yang asal-asalan itu kemungkinan orang untuk melihatnya itu sedikit teman-teman Oke sebagai contoh ya kita membuat video yang isinya itu tidak jelas ya tidak lucu tidak ada ilmunya atau tidak ada hal-hal yang sekiranya bisa diambil manfaatnya itu nah disitu juga ini akan berpengaruh dengan peminat mereka untuk melihat video kita dan hanya dengan kita membuat sebuah video yang sangat menarik untuk ditonton misalkan kita buat sebuah video lucu dengan kedua misalkan kita buat sebuah video tutorial kenapa karena untuk video lucu biasanya dicari untuk orang-orang yang sedang mencari hiburan gitu kan sedangkan video tutorial adalah mereka yang sangat ingin belajar dan belajar secara otodidak dengan cara online atau lihat video di YouTube Oke itu yang kedua ataupun jika teman-teman eh sebagai seorang presenter atau seorang eh pembawa berita atau seorang yang suka untuk traveling seakan teman-teman bisa mengambil nice tersebut untuk video teman-teman Kenapa banyak sekali orang di luar sana yang suka untuk mencari eh informasi tentang tempat-tempat traveling tempat-tempat yang sekiranya bisa dibuat eh untuk bersenang-senang dan lain sebagainya ya contohnya misalkan orang-orang kadang suka untuk jalan-jalan misalkan ke tempat-tempat yang indah itu kan nah teman-teman bisa memanfaatkannya dengan cara membuat video-video yang berkaitan dengan eh hal tersebut misalkan teman-teman menginformasikan tempat-tempat wisata tempat-tempat apapun itu yang sekiranya eh sangat menarik untuk dipenjungi ya itu contoh untuk video yang menarik dan eh orang-orang kemungkinan besar untuk melihatnya itu ada gitu kan oke itu yang pertama terus yang kedua itu apa gitu kan yang kedua adalah dengan cara mengoptimalkan pada bagian title ya silahkan teman-teman buat title yang menarik terus buat title yang sekiranya bisa mengundang penasaran orang-orang oke saya kasih contoh misalkan gini teman-teman mengupload sebuah video tentang kucing misalkan ya teman-teman mempunyai sebuah video tentang kuncing oh kuncing kucing kemudian kalian menguploadnya ke internet disana saya ada dua pilihan untuk title sendiri misalkan yang pertama judulnya itu misalkan kucing saya pergi ke pasar misalkan itu yang pertama terus yang kedua adalah kucing saya pergi ke pasar dengan menaiki sebuah motor oke saya tanya teman-teman jika di mendapatkan dua pilihan antara kucing pergi ke pasar dengan kucing pergi ke pasar dengan menaiki sebuah motor teman-teman akan memilih yang mana saya yakin teman-teman akan memilih pilihan yang kedua kenapa karena disana ada sebuah kata naik motor atau dengan motor dimana orang-orang itu akan penasaran apakah emang kucing bisa naik motor atau tidak itu adalah contoh yang menarik ataupun misalkan contoh lain misalkan seperti ini baik kalian yang mengambil sebuah nais misalkan tempat wisata misalkan teman-teman mempunyai sebuah video tentang wisata Taman Mini Indonesia Indah misalkan nah teman-teman bisa masukkan judulnya itu misalkan gini taman wisata atau TMII Jakarta Center misalkan itu yang pertama itu yang kedua adalah bermain di Taman Mini Indonesia Indah dengan anak-anak teman-teman akan beli yang mana yang kedua kan nah itu jadi pada intinya judul itu sangat berpengaruh terhadap traffic terhadap view dari channel atau dari YouTube atau dari video yang kalian upload di YouTube itu intinya ya yang kedua terus yang ketiga yang ketiga adalah untuk nice atau untuk keyword yang teman-teman bidik itu harus ada pada bagian title terus ada pada bagian deskripsi kenapa karena itu sangat penting untuk apa istilahnya pengidentifikasian YouTube sendiri karena dia mempunyai sebuah algoritma dimana mereka itu mengindeks paling pertama itu di bagian title sama deskripsi makanya harus ada kesamaan antara title sama deskripsi misalkan kita itu teman-teman membidik kata kunci tentang eh orang aneh di dunia misalkan ya jadi misalkan judul judulnya itu tiga macam orang aneh di dunia yang disukai banyak orang karena disini kita membidik orang teraneh di dunia maka dalam deskripsinya itu teman-teman harus memasukkan kata orang aneh di dunia juga ya karena itu sangat berpengaruh pada algoritma dari YouTube sendiri Oke teman-teman mungkin untuk video kali ini cukup sekian semoga tiga tips ini bisa membantu menaikkan view teman-teman semuanya dan jangan lupa seperti biasanya seakan teman-teman bisa like channel itu saya atau share juga bisa komen dan yang terakhir adalah subscribe bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya kenapa karena kalian akan mendapatkan update video yang saya rasa cukup membantu dan saya harap bisa ikut mensuksesan teman-teman semuanya baiklah teman-teman sampai sini video saya kali ini salam sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya saya Imran dari Imran tutorial dan di www.ebutus.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh